Annyeong chinggu ya, kembali lagi di channel Lil Lil Onni Kali ini guys, Onni kembali lagi menyapa kalian semua dengan berita-berita terhangat seputar Secret Number Tepatnya guys, berita kali ini tentang Dita Karang Secret Number yang kembali menjadi sorotan media Korea hingga disebut seperti boneka Yuk langsung aja dengerin beritanya, check it out Nama Dita Karang Secret Number kian dikenal dan menjadi sorotan Seperti diketahui, pada 4 November Dita Karang bersama Secret Number comeback dengan album single kedua mereka berjudul God Dead Boom Sebagai comeback pertamanya setelah debut Mei lalu, Secret Number mendapat banyak perhatian media Korea Selain penampilan dan bakat mereka yang memukau, media Korea juga menyoroti visual masing-masing member Tak terkecuali, media Korea juga menyoroti parts dan sosok Dita Karang member gergul pertama dari Indonesia Seperti yang terlihat baru-baru ini, Dita Karang mendapatkan sorotan karena gaya berjalannya Hal itu terekam media Korea setelah Dita Karang dan Secret Number selesai melakukan performance comeback ke Dead Boom di SBS Cool 2 Show 5 November 2020 Seperti yang terlihat dalam tayangan beberapa media Korea, satu diantaranya terekam oleh mania report.com Dalam tayangan media Korea tersebut, warganet heboh menyoroti gaya berjalan di Takarang Pasalnya, gadis asal Indonesia itu berjalan, berlari kecil sembari melakukan lompatan kecil Kehayal, warganet pun menyoroti gaya berjalan di Takarang dan menyebut Dita lucu Beberapa warganet bahkan berkomentar Dita Karang sedang senang karena menikmati performance Dalam rekaman media itu, para member Sikin Number terlihat bergegas pergi meninggalkan gedung SBS Mereka berjalan keluar gedung menuju parkiran lengkap mengenakan masker Saat itu, Sudam berjalan di urutan pertama sementara Dita berjalan di belakang Sudam Agak tertinggal jauh dari Sudam, Dita terlihat berjalan dan berlari kecil sembari melompat mendekati Sudam Melihat cara dan gaya berjalan di Takarang yang terkesan imut itu sontak saja membuat warganet dan penggemar heboh Bahkan media Korea mania di 4.com tersebut menyebut Sikin Number pulang dengan penuh kesegaran Tak hanya itu, media Korea lainnya seperti Nesuan juga memberitakan gaya Dita Karang saat pulang dari acara SBS tersebut Dilansir dari laman resminya, Nesuan menyebut Sikin Number Dita kawaii atau lucu dalam perjalanan ke tempat kerja Bahan anak kecil dapat uang saku atau permen atau es krim dari emaknya Saking senangnya gaya polos Dita sangat luar biasa Komentar salah seorang penggemar Yap guys, terima kasih banyak ya bagi kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari You Will Only Jangan lupa ya, like, komen, serta subscribe channel ini Annyeong, annyeong Terima kasih